Oke, dan kita masuk aja disini untuk hardpoint Antara dunia games melawan Divinity Uprising Dan let's go! Let's go! So, langsung aja di-spam Indopride, SuperDG, dan DGWin Kita langsung masuk ke hardpoint pertama di bagian CR Heaven, udah turunan shotgun tapi dia bonyok banget 6 darah tersisa tapi di lain sisi Fans berhasil menemukan shadap tapi JetSky Ditumakan baik Incendio Dengan ISM-nya JetSky berhasil menemukan Wild Rilla Triple Kill dari seorang Incendio Oke, walaupun triple kill tapi Masih diambil hardpoint pertamanya oleh tim DG Masih coba diculik kali ini Incendio Masih melirik-lirik kali ini di kontes tapi Kosong dan Wow, Incendio menumbangkan satu lagi Di pemain tim DG langsung dilompatin aja Dimana masih bingung Fans mencoba memutar lagi Datang dari arah penjara disini Terkepung Incendio dan tumbang oleh fans Oke JetSky dan fans masih menumbangkan Dan ada lagi tiga lagi di Divinity Bersepulangan tiga orang di tim DG CR masih di kontes terus Poin gak bergerak disini Tapi sayang banget disana Shadap bersepulangan JJ Double Kill Masih menjadi milik Divinity Satu orang lewat Ditumbangin lagi Miss tapi Ehan Harus ditumbangkan oleh Shadap Satu orang lewat Satu orang lewat Dan disana cepet banget pertukaran killnya pak Iya, cepet banget Dan kali ini juga Shadap masih berada di area penjara Masih coba diambil Untuk hardpoint pertama Tapi kita akan langsung bergeser aja hardpoint kedua Langsung spawn Shock RC disini Shadap Menjaga dari dekat Mencoba untuk Hunter Kill Run juga Tapi cukup terbang rendah disana Dan gak membuahkan apapun Harus tumbang oleh ZZ kali ini ZZ mencoba Regen dulu Dan kita lihat hardpoint kedua Mencoba diambil oleh tim Divinity Kali ini Dua orang Incendio dan Heaven Berhasil menumbangkan fans Dan juga ZZ Heaven triple killisana Jen double killisana Tapi masih menjadi milik Divinity disini Jen udah mulai masuk Tapi di bagian belakang Ada seorang Heaven disana dengan Bayi 15 ya Incendio Melemparkan Termite Masih menjadi milik Divinity Divinity disini Tiga orang udah mulai capture Penjaga dengan saat Baik dari sini Wild Rilla Berhasil menumbangkan ZZ Oke Incendio Seorang diri kali ini berjaga Dan kita lihat JetSky ada di atas Mencoba ditembusin Tapi harus ter-distract dulu Karena ada Zen Dan gak lama JetSky juga langsung turun Kali ini Hardpoint kedua Dicoba dijaga oleh tim DG Mencoba rotasi tentunya Ke arah B atas Disana bertemu dengan Incendio Dan harus tumbang Kali ini JetSky Mencoba untuk rotasi kembali Melempar Termite Ke arah B bawah Dan juga kita lihat Disini terjadi pertarungan tentunya Dan mencoba untuk Rotasi kembali Ke hardpoint ketiga Karena sekarang Saatnya untuk set up kembali Ya udah di set up Oleh tim Dunia Games Dan disini Udah mulai di kontes Dengan fans Bersenumbangkan seorang si Adap Masih di kontes Dengan fans Menumbangkan juga Incendio Masih menjadi milik Di DG Esports Oh disamperin aja langsung Ada seorang fans Tiga skor strik pun Udah terbuka Tapi masih belum dipasang Dan Soek Arsi pun dikeluarkan Disini kita lihat Tamiya dikejar Di bagian CR Ada dua orang dari tim Divinity Silt udah dipasang depan belakang Bener-bener Gak bisa dikasih ruang Untuk tim Divinity Oke set up udah bagus banget Tapi kita lihat tim Divinity Tiga orang langsung masuk aja Memutar Di belakang fans Dua orang fans harus tumbang juga kali ini Dimana Jets kayak berjaga di luar Di kepung Satu orang tumbang Namun harus tumbang juga oleh Heaven Dimana Incendio sudah bersiap-siap Dari arah depan Dan kita lihat juga Eh Han Tiga orang dari arah atas Harus akan termain kali ini Incendio Namun nerumbang oleh fans Dan kita lihat Eh Han Mulai kembali Ke hardpoint ketiga Tapi waktu tinggal 5 detik lagi Gak lama-lama Ini sudah harus mulai set up Di hardpoint berikutnya Oke Heaven Masih dengan B15 ya Satu persatu di pick off Tiga orang sekaligus di pick off Seorang Heaven Nice banget Seorang Heaven Tapi 4 detik Bakal pertukaran Zona lagi ke titik keempat Dimana Udah di set up full Orang tim DG Dan kita lihat disini Incendio Dengan Enhilatornya Tapi langsung terkena Pesawat kertas Dan Zen Dengan Enhilatornya Menapakan satu Double kill Belum jadi Walri lah disana Jet Sky ditumbangkan Destroy UEFI Dan si Adap Berhasil menemukan Zen Disini masih ngehaven Dengan Enhilatornya Miss shot aja disana 2 kill Dan bener aja Dibunuh seorang fans Oke ada Ehan Seorang di namun harus tumbang Masih di luar Ada ZZ Satu orang ditumbangkan Namun harus tumbang Juga oleh Enhilator Disadap Jalan panjang Sudah dijaga Dan tampaknya tim DG Harus memutar Tapi kalau kita lihat Disini Enhilator udah mulai Diset up Tampaknya juga harus pelan-pelan Nunggu dulu Karena sudah dijaga Dari kiri kanan Sudah dipusat aja langsung Ke area control room Kalian juga jatat Heaven Berhasil menumbangkan Zen Dimana Irfan J Masih ada di area control room Sudah ke push kali ini Mencoba set up Tropy dulu Mencoba mundur sedikit Sudah mulai dipus Miss Satu hit Dari Enhilator Miss lagi kah Kenda kali ini JetSky Dan satu orang di dalam Ada fans kali yang menumbangkan Dan nice banget Kita lihat 10 poin tersebut Tampaknya mencoba diamankan oleh tim Dunia Games Oke Dunia Games Masih mengambil poin Demi poin ya Maupun 10 poin tersebut Tapi JJ Di lain sisi Double kill dengan Enhilator Yang begitu dengan JetSky Masih ada si Adap Dengan parohnya Masih ada yang menumbangkan fans Dan disini JJ Masih dengan Enhilator ya Muter dulu bagian secara atas Nyari dulu orang Karena zonanya bakal balik Zona satu dan disana ZZ Bisa menolakkan 2 orang Selaikus Walaupun ditumbangkan Lagi-lagi DG Menunjukkan permainan yang sangat baik Di zona satu ini Apakah 50 poin bisa di capture dengan habis Oke kita lihat Di hard poin pertama Sudah mulai dikuasai kali ini ZZ Kembali menggunakan HG-40 Ngespawn Sentry Gun Di area tengah Tadi dia ngelewat Ternyata sudah muter Incendio Bagus banget movementnya ZZ cukup bingung disana Dan kita lihat Zona pertama Sudah mulai diambil Alih oleh tim DVT Dimana Shadap Dengan parohnya Mencoba memutar Bersama Incendio Kita lihat juga Sentry Gun Sudah mulai dihancurkan disini Zona pertama Masih dikuasai oleh tim DVT Dan juga Dari tim DG Mencoba untuk mengkontesnya kali ini Tapi satu persatu tumbang Dan Kita lihat Masih dikuasai oleh tim DVT Ya 15 detik tersisa Divinity Masih menjadi milik Zona satunya Dan 140 poin Sepertinya Bakal didapatkan oleh tim Divinity Dan DG Masih berusaha Buat mengganggu Tapi disana Uri setup dengan sangat rapi Ada Irfan J Tapi di lain sisi JJ Dengan Golayat Udah mulai masuk bagian CR Di front shot Ajarus orang Irfan J Double itu disana Tapi DG JJ Dengan Golayat Berhasil menemukan satu Dan kita lihat disini Zona kedua Udah mulai masuk JJ Udah mulai capture Jadi bersedengah Dengan Ehan Transforms sudah dikeluarkan Masih menjadi milik Dunia Games Oke kita lihat JJ Satu orang ditumbangkan Darahnya tinggal dikit banget Satu orang lagi ditumbangkan Kali ini ada Irfan Mencoba masuk Namun harus tumbang Tampaknya JJ harus dikit-dikit Ngumpet ini Karena terhit lagi Tapi gak ngumpet juga Masih bisa Udah heaven Oh ganti senjata Sayangnya Namun kali Irfan J Berhasil menghacurkan Golayat Tapi ada Ehan Dua orang ditumbangkan Masih dimiliki terus tentunya Belum coba dikontes Shield cukup mengganggu Ehan mencoba memutar Ada satu dari belakang Dua orang Cluster selesai Dispon oleh Irfan J Kali ini Tapi pemain DPT Mulai tumbang Karena ada cluster juga Dari ZZ Tentunya Tapi ada sentrigan Disetup oleh satu tim Divinity Sera Irfan J JJ Ternyata bom bunuh diri Zen Berusaha mengacak-ngacaknya Zona kedua Ini kayaknya masih belum Kemenangan antara kedua tim Walaupun Divinity 12 kali lagi kemenangan Dari tim Divinity Disini sentrigan Yang masih utuh Ada heaven Sedangkan shotgun Yang mendapatkan double kill Zona ketiga Udah mulai disetup oleh tim Divinity Ini bakal menjadi bencana Untuk tim DG Berusaha mencoba masuk Tapi Divinity Udah menjaga dengan sangat baik Oke kita lihat Hanya membutuhkan 8 poin lagi Dimana Waltrilla Sudah menggunakan anhilator Mencoba berjaga Dari area samping Area tengah Mencoba dijaga juga oleh Insendio Cukup sulit Karena akhirnya Berhasil Diambil 8 poin tersisa Oleh tim Divinity Oh tidak Divinity Berhasil mau menang Terjaga Dan oke Langsung masuk aja Kita ke match kedua Yaitu Bomishen Di map summit Dan tentunya kita akan melihat Permainan yang menarik Iya ya So langsung aja Semangatin tim Indonesia Hashtag super DG Hashtag idopride Karena kita bakal masuk ke Bomishen Dan dari Ehan Udah mencoba peaking bagian meetup Di lain sisi Heaven Berhasil menemukan seorang JJ 4 vs 5 Masih dengan Ehan Ehan masing peaking aja Tapi temen-temen yang udah mulai masuk Ke bagian CR Kita lihat Ada satu orang Tampaknya flanking Dari area belakang disana Langsung diganking Terjadi trading kill yang cukup cepat Dimana JetSky Bersil menemukan Insendio Akhirnya Dua lawan tiga kali ini Kontrol room dikuasain oleh tim DG Mereka tinggal milih Mau ke A atau ke B Kalau ke A ada Heaven di ujung Kalau ke B Ada Wild Rilla Oke Tapi ternyata dari tim Dunia Games Mencoba planting bagian A Dan udah mulai dispam Boleh seorang Heaven Apakah mengenai Dan ternyata tidak Cuman sekarat doang Dari sering JetSky Dan kalau kita lihat tadi Sebenarnya JetSky sempat kena hit dari DLK Regen lagi Kena spam bomb lagi Regen lagi Regen lagi Dua kali Regen Tapi disini Heaven Quickscope yang sangat cepat Eh Han ditumbangkan disana Heaven masih nge-pick aja disana Tapi hipfire Gak mengenai siapa-siapa JetSky satu lawan satu Terisal Wild Rilla Low banget dan JetSky double kill disana Satu poin Untuk Dunia Games Oke nice banget Tentunya tadi info Info dari temen JetSky Yang udah di control room Langsung menginfokan Ada yang mau turun dari Langsung di spam aja Dan itu bener-bener kayak Belum nongol gitu loh Belum nongol langsung di spam aja Begitu kayak baru Ah Melihat dikit Iya langsung kena Dan nice play banget Heaven tentunya ingin mencoba menculik Satu pemain lagi Di awal game Namun kali ini tim DG Sudah mengantisipasinya Dengan permainan yang Dengan tempo yang cukup lambat Tapi kita lihat Dari arah B bawah Sudah dua orang Mulai mendekat Disini Heaven mencoba Untuk reposisi lagi Dan B atas kayaknya kosong Mencoba kembali lagi Ke arah tengah Oke Heaven Masih dengan MY11 ya Tapi dari tim DG Mencoba menurun nih Tempo permainnya Mereka belum mau main galak Belum mau main rush cepat Mereka masih mau main sabar Main ngulur tempo Masih nahan CR atas Dan Incendio Mulai galak sedikit Dengan ASM nya Nengak-nengok dulu Ke bagian mid Padahal gak ada siapa-siapa Dan dari tim DG Sepertinya udah mulai setup Ke bagian titik B Dan bener aja Heaven tarik mundur Ke bagian Domi A Dan disana ada yang nge-prone Sekarat banget Incendio Coba spamming Tapi dari Ehan Terus menangkap seorang Infanje Fans dituker aja seorang Incendio disana Satu tuker satu Kita lihat tapi di bagian belakang Ada seorang JJ Nge-flanking Dengan HG-40 Nice banget seorang JJ Wow Oke Kita lihat juga bom sudah di plan kali ini Dimana Incendio masih mencoba spam Dengan ASM nya Area control room Menjadi tempat pilihan Untuk berjaga kayak ini Dimana JetSky Gak bisa keluar Bersembunyi Akhirnya bisa kabur juga Kita lihat Ehan Sekarat langsung aja dimajuin Oh Incendio Namun Incendio cukup terang damage Sekali langsung dimajuin lagi Dan harus tumpang oleh ZZ Dua lawan tiga Dimana Wild Rilla Akhirnya bisa menumbangkan JetSky Dua lawan dua Langsung spam aja ZZ mencoba untuk Reagan dulu tentunya Dimana Dalai cukup sekarat Heaven langsung maju Dan akan langsung di diffuse Atau mencoba memutar Satu orang Nice banget Nice ZZ Langsung menumbangkan kedua Pemain DVT yang tersisa Oh itu keren banget ya Tadi satu orang itu Ngeprone disamping Dan gak dilihat sama tim divinity Dan langsung di flank aja Dibokongin Terbokong Betul banget Zen mancingnya bagus Dan tadi itu ZZ Kalau gak salah ya ZZ itu nyantai Nyantai banget disitu Begitu ada info Udah naik tangga Keluar langsung Satu sama satu Nice Bagi-bagi Heaven Pikin cepat Tapi sekarang disana 8 darah tersisa Harus mundur lebih Seorang Incendio Dengan Thermite nya Berhasil membonyok Dari seorang Ehan Disini Incendio Belum mencoba Predik shot aja Tapi dari tim Dunia Games Masuk ke bagian belong Disana Tapi ada seorang fans Mencoba main galak Tapi udah dijemput Oleh seorang Irfan J Oke Zen masih dari kontrol lum Karena dapet info Dimana rame kontrol lumnya Masih mencoba balik Tapi balik lagi disini Gua coba culik dulu Satu orang depan Gua disini Masih mencoba memutar Satu orang Dijamp Dan akhirnya Incendio malah dapet Dua kill disini Jaskai mencoba Untuk menyamakan kedudukan Dan akhirnya menempatkan Dua personil Dua lawan dua kali ini Ehan Mencoba di area kontrol lum Tapi kita liat Pemain DVD juga Sudah rotasi Area B atas Sudah dikuasai kali ini Ehan mencoba berjaga Dan ada Heaven Yang rotasi dari arah belakang Itu kan arat audio ya Gua gak tau namanya sih Audio visual lah ya Audio visual Audio itu lah Pokoknya disini Dari tim DG Sudah masuk area bom side A Set up trophy tentunya Akan lakukan planting Tapi kita liat Heaven Dari belakang Gak disadarin Mencoba rotasi lagi disini Jet Sky Satu lawan dua Orang ini Nice banget Wettin harus tumbang Satu lawan satu Langsung dilompatin Sekarang banget Jet Sky Nice banget Nice clutch Gila itu clutch play yang nice banget Gua pikir gini Jet Sky dapet Wild Rilla di atas Dia mau coba rotasi Tapi enggak dilompatin Diadu Diadu Gak mau muter dulu langsung aja adu Sebenernya isinya kalah Tapi karena emang Gua rasa Heaven cukup kaget Dia miss Lagi miss dia Cukup lagi duga-duga Dimana dia lompat nantangin gitu kan Iya 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 Pasti kaget dari Heaven ya Iya kaget Gua yakin Dan fans Udah masuk bagian A Tapi Zen disana Berhasil mendapatkan seorang incendio Seorang ASM dari tim Divinity A Langsung dipasangnya Dari bagian gondola Ada satu orang Gak keliatan Itu siapa Sadap 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 Aduh sadap Lu ngapain disana sadap Nunggu temennya Soalnya kok dia keluar sendirian Itu resiko banget kan Wow disemok aja Wah gak bagus Bahaya 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 Ninja Ninja lo Agak ninja Enggak Enggak dibuter-buter dulu disini Sadap Seorang diri Satu orang ketemu Mencoba dipredik Belum keluar juga Terkena cukup hit disini Nice Tumbang Satu lawan GG Heaven How hit doang Gua pikir tumbang disana Ternyata langsung disepat Pistolin nice Eh fans yang deket Tapi Zen yang bunuh Gua pikir fans yang bunuh Gak apa-apa Gak apa-apa Embring menang 4-0 kali ini Nice 4-0 4-0 Wow 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 Permainnya sangat cepat tadi Rush A ya Dari tim Dunia Games Tadi Sadap hampir aja Bisa membunuh dua orang Cuman tadi di Bulut-bulutin tadi Di bagian A Karena tadi gue rasa Sebenernya Sadap Pas Nice Wow Heaven Wow 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 Dua orang langsung terculik kali ini Dan kita lihat Eh Han Masih berjaga di area tengah Dengan di LQ-nya Wow langsung Satu orang tercuk Heaven tercuk Tapi tembakan di belakang Satu orang Di belakang Eh Han Gak ada ternyata Kita lihat Tim DG Tinggal dua orang doang Jet Sky tertumbangkan juga Dimana Eh Han tinggal seorang diri Mencoba mengambil B-15 kali ini Dan mencoba untuk menunggu tentunya Kita lihat sebelah kiri Dan karena sudah ada satu orang yang berjaga Eh Han Dan Dio masih sabar Belum mau main Napsu disana Karena tinggal jaga C4 ini Udah objektif ya Mereka kalau udah limit Bakal menang dari tim Divinity Betul banget Dan mereka sabar-sabar aja Tapi Dekat banget disana Eh Han dari belakang Langsung menyiapkan B-15 Tapi Irvan juga gak mau maju disini Sama-sama mancing Sama-sama narik Gak ada yang tertarik tentunya Tapi ada Rila disini mencoba di spamming Dengan shotgunnya Belum kena Ditarik tapi Ada Irvan yang langsung keluar Begitu dapet info dari temannya Oke Oke 5 round udah 1-4 Ini bener udah enak buat DG sih Dapat 4 round di fase 1 Tinggal 2 poin lagi 2 poin lagi 2 poin lagi Tapi 2 poin lagi Itu yang Terkadang Terkadang 2 poin lagi Eh jadi 1 lagi Iya bener banget Dan oke Kita lihat disini Oh Zen sekaret Sudah mulai setup-setup kembali Tampaknya terkena spam bomb Spam granat Dan lihat ada incendio Dari area Control room mid Bukan dari area control room Incendio kayaknya Incendio kalo gue liat Tadi Dia mainnya Galak kan Main ASM dia Main ASM Tapi jaganya deket terus Iya Pede banget asli Ngadu short range ya Yes Dan di Heaven Ada satu di Oh Fans Lagi-lagi Tapi Zen Beneran di sadap Dimana Heaven Akhirnya terculik Oleh Eh Han disana Kesabaran membuahkan hasil tentunya Dimana incendio Selalu jaga deket Dan Eh Han terculik kali ini Incendio mencoba reload dulu Tapi gak ada yang datang tentunya Dan mencoba untuk regroup kembali Tampaknya akan merapat ke arah A Dimana bomb sudah dibawa Irfan Irfan lagi sama incendio Berduaan kali ini Langsung turun aja ke arah Bom side A Dan lagi gak cek-cek dulu ya Untuk clearing up dulu Satu orang turun disana Ada Jet Sky kan Oh ada ZZ Namun harus tumbang Oleh Irfan J kali ini Jet Sky mencoba masuk tentunya Sedang planting disini Namun ada incendio Yang sudah memutar dari arah belakang tower Iya sayang banget deh Tadi incendio bener-bener Ada inisiasi cepat ya Eh Han dibunuh dengan cepat Dengan ASM nya Tapi tadi gak ada backup Atau threat kill dari tim Dunia Games Iya betul banget Cuma digimelin doang tadi Yes Karena mungkin takutnya gini Begitu incendio menculik Eh Han Masuk lagi Eh sorry Incendio udah siap jaga Tapi kali ini Eh Han berhasil menculik Heaven di awal round Tentunya ini cukup merugikan Bagi tim Divinity Karena mereka harus kehilangan vision Dan Jet Sky bersama Zen Mencoba untuk flanking Satu orang ditumbangkan oleh fans Sisa dua orang Ada Shadab di area B atas Mencoba untuk regroup dulu Tiga orang Udah siap buat flanking Eh Han jaga di arah base nya Dan dimana kalo gue liat Pergerakan dari tim Divinity Sudah mulai terkunci Tapi Terpocok Betul Tapi Shadab Berhasil menumbangkan Eh Han Kali ini dua lawan tiga Dimana Kesakar akan tukeran base Tapi Sivor drop Dan udah dijagain tentunya Oleh pemain tim DG Yes Tiga lawan dua Masih dengan incendio dan Shadab ya Shadab Berusaha mengambil C4 Tapi itu lumayan susah Karena di kanan kiri Ada sedikit Ada badan dikit Tapi Shadab Sepertinya belum menyadari Thermant udah dilempar Dari tim Dunia Games Ada yang ngeprone di belakang Coba di predi shot Tapi itu besi Itu gak bakal nembus Dan dari Shadab Ganti lagi HG40 Incendio udah bersiap Di bagian kiri Kita liat disini Dua orang udah beraksi Dalam satu line Mencoba flanking Ini bahaya nih Bahaya bahaya Ini bahaya Eh ASM Udah dikeluarkan open fire Tapi sekarang tuang-tuangnya Incendio double kill Satu line satu disini Kita liat fans Dengan B15 ya Melalui Incendio Kita liat siapa yang bakal menang 35 detik tersisa Fans Lu mending mundur Lu mending mundur Tarik mundur Atau Kita liat disini ASMnya Masih kan ASMnya Fans Di fire Sayang banget Pengen digocek Tapi sakit banget ASMnya pak Sakit banget Dan itu he fire Padahal range-nya udah cukup Tadi buat fans menembakkan Beberapa peluru Dari B15 ya Tapi ternyata Incendio udah lebih sigap Menggunakan he fire Dan disana fans Terus tertumbangkan Tapi gak apa-apa Kita masih coba lagi Buat balikin temponya Dimana Heaven kali ini Oh Shadab Dua kill Dan Heaven juga terculik kali ini Tadi padahal Kayak kena Tapi gak kena Dimana Shadab Sama orang tumbangkan lagi Tersisa Ehan Kali ini Waduh Bahaya buat tim DG Bahaya banget Bahaya banget Tapi Wow Satu lawan dua Mencoba Untuk ditembakkan Tapi kali ini Dua orang dari tim DVT Mencoba untuk digroup lagi Bom udah langsung di plan aja Di arah bom sidebay tentunya Dimana Incendio Ternyata dapetin kill Yang cukup fantastis 14 14 kill Banyak banget Wow banyak banget Dan Ehan tampaknya cukup bersulitan Karena hanya dengan MW11 Dan di Elki Harus membunuh Dua pemain Yang tersisa Dimana ASM Dan juga Chopper Ini efektif juga Buat di jarak-jarak middle Tapi Ehan Harusnya udah dapet Satu senyata Di bagian CR Oh belum mau ngambil Belum mau ngambil Dua orang dari tim Ada LK24 Nice Satu lagi 17 detik tersisa Ehan Satu lawan satu Tapi Dari Incendio Langsung aja Bener galak banget Ini pede banget Incendio pak Bener-bener Incendio pede banget Dan cepet banget Backupnya Iya Ini bahaya banget Dimana tadi Dua lagi Dua lagi yang tadi Itu cukup berbahaya Dan kita lihat disini Tim DG belum dapetin Temponya kembali Bener Kita lihat ini Langsung ngeras aja Ke arah Control room Ehan tentunya Udah ngasih info Ke temen-temen Dimana tadi Spam boom juga Dan Alhamdulillah Ehan gak Karena bener banget Nyaris Nyaris Untung balik Tidak telak Tapi Nice banget Satu lawan Tiga sekarang Tersisa Siapa tadi Irfan J Seorang diri Nice banget Dapet 2 kill Dan disini Untuk memukul Mundur Irfan J Memutar lewat Bom Sain A tentunya Dan karena Bomnya udah drop Di area control Udah dijaga tentunya Panik dari 2 pemain Tapi Irfan J Mencoba untuk mencari celah Di atas penjagaan Satu orang Dicoba di hit Tapi Biar hasil mengidar Tapi bom juga berhasil Di retrieve kali ini Gak coba kabur Masih coba buat Nyulik tentunya Karena kabur cukup berbahaya Nyulik 1 atau 2 orang Akan membuahkan hasil Yang cukup baik Buat tim DVT kali ini Oke Irfan J Masih dengan chopper legend ya Waktu Masih tersalah cukup lama Satu menit Reloading dulu Jagain dulu peluruh Masih banyak Tapi dari tim DG Mereka mau objektif aja Mereka gak mau main greedy Gak mau mengambil resiko Gak mau main napsu Karena Misalnya terculik satu persatu Tim DG bakal kalah Dan masih dengan Irfan J Ternyata Dia gak mau plan the bomb Di bagian A Karena dia masih mau cleaning Dulu di bagian B long Muterin dulu base Dari tim DG Cari dulu orang Tapi tentu dari tim DG Mereka jaga Dari bagian custom Eh controller maksud gue Gak mau main galak Tapi di atas sana Ada siapa itu Ada Ehan Dengan DLQ Tapi Irfan J Dengan alertnya Udah ngeliat satu Disana di shot aja Tapi cuman sekaratin doang Dan langsung dari tim DG Satu orang Dua orang Nice banget Untung dia gak satu line pak Yes Kalau satu line Itu bisa terpersing shot Bener 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 Tapi tadi lo liat gak Bawa bawa apa tadi lari Apa tuh Bomb ya Yang mau dibundir ya Mau dibundir Nice Gak apa-apa Tapi lo liat kejadian terakhir Dia bundir lawan RS nya ya Oh nonton Gue yang di CR bawa Iya dibalikin Jangan-jangan DG jangan Jangan aneh-aneh Oke kita disini Langsung kembali aja Dimana Heaven Akhirnya Mencoba untuk ke arah Along Setelah sebelumnya Fight terus di area Pada sebelum atas Langsung di plan kali ini Dimana Insendio berjaga Di area tengah Dari area tangga Tentunya udah dijagain Dimana Ehan Udah ngeliat tentunya juga Dari area jauh Dan kita liat Ehan Harus Ditumbangkan Dengan Freak Granat Iya Freak Granat Tapi waktunya Berjaga di area tengah disini Nice Dan tertumbangkan oleh ZZ tentunya Tapi masih ada Insendio Shadop Ada Shadop Dua orang ditumbangkan Dan wow Wow triple kill dari Shadop Shadop Switching side lagi Switching side lagi Waduh Kalau switching side DG Tadi 4-1 Betul Tapi masih bahaya Bahaya Gimana Kemungkinan DVT akan melewarkan skema Yang belum dikeluarin sebelum-sebelumnya Untuk mengagetkan tim DG Iya DG pun harus memberikan skema yang lain Gak bisa kayak tadi terus Betul Karena tadi di terakhir pun tercolong Ih Ngeras ramai banget Di area kontur lama atas Dan kita Terjadi pertarungan Timan tiga lawan tiga kali Shadop dari arah belakang Mencoba flanking Bahaya banget Satu orang ditumbangkan Dua lawan dua Shadop Masih ada di area kontur lama bawah Kalau ini Dan Oh Ini Ini yang gue bilang tadi Dimana DVT akan melewarkan skema yang Lagi-lagi Samit DG dua kali pick ya Yes Dan oke Langsung aja Dimana domination pertama Langsung diambil oleh Irfan Dan kita lihat C Dan dua orang yang bersiap untuk ngambil Heaven Dengan shotgunnya Oh Langsung terculik oleh dua orang Dan Wild Rilla Masih mencoba untuk mengumpet Tapi ada Ehan Datang Eh sorry Ada Zen Sorry Triple kill Triple kill Fans mencoba untuk mengambil Tapi ada tropis sayang banget Gak apa-apa Gak apa-apa Kali ini juga udah mencoba untuk Tenggup kembali Ada ZZ Dan juga tentunya ada Zen di tengah Dan berhasil menembakkan Shadop tentunya Masih mencoba mengambil B kali ini Berduaan saja Cukup ditinggal lagi Gak apa-apa Mencoba ngamanin tentunya Spawn udah kebalik disini DVT spawn di arah C Tapi ada ZZ yang harus tumbang juga Incendio lagi-lagi Ada Shadop juga lagi-lagi Dimana tentunya disini Cukup Mengejutkan dan menyulitkan Incendio Shadop Ini bener-bener menyulitkan Apa main tim DG Pada hari ini Iya dua orang ini Bener-bener ngeganggu Tapi di lain sisi A Udah mulai di capture Tim Dunia Games Cepet banget Double capture dari DG Tapi di bagian B Dari tim Divinity Mencoba capture Incendio Dengan ASM nya Sakit banget Dapet satu Tapi Zen Berserah hasil menumbangkan Incendio Double kill disana Tapi di lain sisi Shadop Berserah mengganggu Respon dari tim DG Dibongkongin aja Sekarang aja JJ Nice banget Double kill dari JJ B Diklinik aja Tapi dari tim Divinity Mereka respon di bagian A Kita lihat disini JJ berusaha Mengganggu Tapi ada Heaven Berhasil menuangkan Seorang JJ Oke Langsung aja kita lihat Zerah mencoba memutar Disini C nya mencoba diambil Kembali tentunya Untuk double cap Tapi Terhenti tampaknya Dan kita lihat C nya berhasil Tapi B nya Mencoba diambil Oleh Irfan J Dan berhasil menumbangkan Tentunya pemain tim DG B nya mencoba diambil lagi C nya coba diambil Dimana kali ini Mencoba di 3 cap Tapi Waduh Incendio nya di mid Bahaya banget A nya mencoba diambil Kali ini Incendio mencoba Mengamankan B nya Berdua Dengan temannya tentunya Dimana A berhasil Diamankan oleh tim DG Tapi masih double cap Menjadi milik tim Divinity Yes Masih double cap Tapi di lain sisi Irfan J Dengan trip main Yang bisa menumbangkan Seorang Jen Ada inilah Terus orang Irfan J Triple kill Didapatkan JJ Dengan HG 40 crossbow nya Mencoba menambahkan 9 turun Tapi Irfan J 4 kill didapatkan Tapi Irfan J Ditumbangkan oleh seorang JJ Thread kill aja Langsung dari seorang Heaven Dengan shotgun nya Double kill Dan disini Incendio Dengan Anihilator nya Mencoba main Galak Di bagian CR Tapi sayang Ada fans disana Di bagian bawah Berhasil menumbangkan Seorang Incendio Oke itu nice banget Dimana shotgun dari fans Berhasil menumbangkan Anihilator Jauh banget tadi Itu sangat merugikan Buat tim Divinity Tapi gak apa-apa Karena tim Divinity Masih punya 2 titik domination Dimana Wild Rilla Masih berjaga di area atas Incendio juga berhasil Menumbangkan ZZ Masih ada di area atas Wild Rilla Dimana langsung dibawa Kali Irfan J Pergerakannya cukup bagus Notasi yang bagus sekali Dimana Zen kali ini Cukup kesulitan Untuk menembak area atas Dan harus tumbang juga Oleh Heaven Zen Mencoba untuk mengamankan Tapi seadap Langsung mengaktifkan Anihilator nya Disini Wild Rilla Juga mengaktifkan Anihilator Mencoba di 3 cap Tapi B Mencoba diambil Oh gak bisa Dan kita lihat Satu orang disini ZZ harus tumbang juga Dengan anihilator Oleh Wild Rilla Oke Wild Rilla Berhasil menjaga 3 cap Dari tim Divinity B nya di cleaning dengan cepat Tapi dari tim Dunia Games Respond di bagian titik C Wild Rilla Mencoba di anihilator nya Triple kill si halikus Tapi fans disana Ngacak-ngacak Dan ternyata Fase 1 Sudah selesai Diungguli DVT 7550 Oke Kalau gue lihat tadi Di fase pertama terakhir Tim DVT sudah mengaktifkan 3 anihilator nya Dimana ada Wild Rilla Lalu juga ada Shadab Dan Irfan J Irfan J yang Sebenernya belum sempat Membunuh siapapun ya Iya Harus tertumbangkan oleh fans Tapi gak apa-apa Dimana C nya Mencoba diambil dulu Kita lihat 3 4 Lama main tim DG Langsung maju aja disana Hefan berusaha Menembangkan fans Tapi gak lama Zen langsung menembangkan kembali Shadab Langsung maju Tapi B nya sudah berhasil diambil Mencoba regroup kembali Shadab gak dapet apa-apa Tapi kalian ada Satu pemain yang balik Dertumbangkan oleh Shadab B nya mencoba diambil Tim DG mencoba rotasi kembali Tapi cukup telat tampaknya Fans gravity spike Nice banget Tapi masih ada Shadab Mencoba diambil oleh Shadab Bekali di seorang diri Oke B nya Diambil oleh Shadab Tapi di lain sisi ada JJ Dengan inhalator ya Double kill Shadab walirah ditumbangkan Dan B nya Masih menjadi milik DvT kita disini JJ Masih lagi triple kill Hefan ditumbangkan Sudah dimana di capture 2 orang sekaligus JJ dan 1 temannya Sudah boleh ngambil B 3 orang sekaligus Nice banget Tapi di lain sisi ada shock Cluster strike Masa 2 Ada Cluster strike sana Yang tentunya menunda Pengambilan dari tim DG Dan diambil kembali Oleh Shadab Tapi fans Coba datang Satu hit sayang sekali Gak mati Irfan J disana Dan JJ Kali ini Mencoba untuk kembali rotasi Dari arah B bawah Kali ini Sudah siap tentunya Untuk Goliath Dan Cluster strike Yang mencoba menunggu VTOL Tapi kita lihat juga Ini Insendio VTOL sedikit lagi Akan didapatkan Hanya butuh 728 poin lagi Gak banyak Dan gak lama lagi Akan siap VTOL Tapi JJ Di lain sisi menggunakan Goliath nya Insendio Masih dengan ISM nya Tapi ditumbangkan oleh seorang Jet Sky Double clear dari seorang Jet Sky Nice banget Tapi yang sangat cepat Siadab pun ditumbangkan Irfan J Udah terbuka Tiga score Goliath Cluster strike dan VTOL Terbuka Tapi sini Irfan J Pakai Anilator nya kedua Menumbangkan robotnya disana Tapi A nya Udah mulai di capture Ada robot tadi Dia turun ternyata di bagian sini Waduh ini cukup bahaya Ini cukup bahaya banget buat tim DG Dimana masih ada Aduh Hancur disana Tampaknya kita lihat Untuk Goliath nya Irfan J menumbangkan 1 Oh Kalian lagi dengan Anilator nya Udah siap lagi Anilator nya Tadi padahal Udah tersebut Terumbangkan di fase pertama ya Udah keluar lagi Udah ada lagi Karena kita lihat Kile udah 17 Ternyata Dan kita lihat disini B masih menjadi milik Dari tim DvT Dimana Insendio juga Udah lengkap Betul banget Langsung dijagain aja disini Gak dikasih nafas tim DG CJ diampil lagi Ditricapin lagi Vitol juga Kayaknya udah ada Iya Vitol kan tadi Belum Belum ya Kayak langsung strike aja Yang di spot kali ini Oleh tim DvT Tapi gak dibiarin keluar Dari basenya Irfan J Ada sadap Dan ada Irfan J juga Waduh sadap Waduh Trippine Cok RC JJ JJ Vitol inbound Dari Indonesia Kita lihat disini Apakah bisa ditricap Balik orang Indonesia Tapi sepertinya sulit disini Zen Bisa membunuh si adap Dan disisi lain Waduh Gila digagalin aja Ennilatornya 5 poin lagi Kemenangan Indonesia Insendio Vitol inbound Lagi-lagi DvT Masin tricap 1 poin lagi Kemenangan Untuk Divinity Uprising Oke Divinity Uprising 3-0 Atas tim D